Selalu terlihat Melalui konser kelulusannya yang telah digelar tadi malam, itu artinya Melody pun akhirnya resmi lulus dari idol grup JKT48 yang telah membesarkan namanya selama kurang lebih 6,5 tahun tersebut. Momen kelulusan Melody yang sengaja diadakan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-26 kemarin pun memang meninggalkan kesan dan keharuan yang mendalam. Tidak hanya bagi para fans, namun juga Melody yang dikejutkan dengan kehadiran sang ibunda dan ex-member dari generasi pertama JKT48. Suasana pun bertambah haru saat Melody mengungkapkan perasaannya melalui sebuah surat untuk para member JKT48 dan para penggemar. Ini berhasil untuk member JKT48. Buat kalian yang masih berjuang di sini, tolong lanjutkan perjuangan kita. Jangan sampai berhenti di sini. Jangan salah dengan berhenti. Lalu seperti apa Melody memaknai kelulusannya tersebut? Ditemui oleh tim Entertainment News usai konser, ia pun menceritakan salah satu momen paling berharga dirinya saat bersama JKT48. Hari ini tuh konser keurusan aku, tapi sekaligus hari ulang tahun aku juga. Gimana ya, perasaannya tuh pasti seneng, sedih, terus apa ya, terharu banget sih hari ini. Jadi sebenarnya kayak dari awal tuh udah yang terharu banget dari kita overture, terus kita ngeliat dari LED gitu ya, banyak light stick gitu. Wow, itu tuh euforianya keren banget, aku terharu banget sih. Itu konsernya pun nostalgic gitu, nostalgia aku selama 6,5 tahun perjalanan di JKT48. Dari yang orang biasa sampai bisa seperti sekarang gitu ya. Banyak banget suka dukanya. Kan kalau misalnya kita sebagai manusia dikasih kepercayaan itu, pasti kan seneng ya, suka itu pasti. Tapi dukanya itu saat kita banyak rintangan yang menghadang. Nggak yang cuman kayak orang nggak suka, nggak kayak cuman itu aja. Karena kan jadi member JKT48 itu bukan hal yang mudah menurut aku. Pengorbanan itu banyak yang dilewatin, baik dari keluarga, teman-teman juga. Kita kan waktunya sangat berkurang banget. Tidak berhenti sampai di situ, suasana momen kelulusan melodi pun semakin riuh. Saat diumumkan nama kapten JKT48 yang baru, menggantikan melodi yakni Sania. Selain itu, Priscilia juga terpilih menjadi kapten tim J kemarin malam. Aku seneng ini tuh selangkah lebih maju JKT48 gitu. Jadi aku bangga banget sama Sania, dia bisa jadi kaptennya JKT48. Dan Cecil jadi kapten tim J, dari masing-masing aku percaya sama mereka, mereka bisa menjalani tugasnya dengan baik. Sebenernya kan aku udah lama, maksudnya kerja sama-sama ke Melodi gitu. Jadi emang udah ngerti, maksudnya udah contoh lah cara kerjanya tuh seperti apa. Mengurus JKT48 kan nggak cuma tim, kalau sekarang aku kan cuma satu tim doang. Nah ini tuh tiga tim gitu, jadi aku lebih kayak, oh berarti tanggung jawabnya juga lebih besar. Jadi yang aku perhatiin tuh bukan cuma satu tim doang, tapi tiga-tiganya. Dan seneng banget sih dikasih kepercayaan ini. Dan aku semangat banget buat JKT48, walaupun tanpa kan melodi, tapi semoga lebih maju lagi. Syok banget, aku nggak nyangka kan. Karena biasanya ya aku biasa aja kan, member-member yang ada di samping, call member di samping. Tapi ya mungkin ini kesempatan buat aku juga. Karena ini pertama kalinya, aku sebelumnya nggak pernah punya pengalaman buat mimpin tim. Tapi aku yakin sih, aku bakal bisa buat tim ini jadi tim yang seru, tim yang bisa dikenal sama orang banyak. Mungkin yang paling spesial dari konser tadi malam ialah saat Melodi di akhir penampilannya, mengaku akan segera kembali bergabung bersama JKT48. Tidak sebagai member, namun menjadi general manager dari idol group JKT48. Aku ingin meneruskan perjuangan, almarhum manager kita juga, GM kita juga, terus pengen membawa JKT48 bisa lebih maju. Walau tanpa aku jadi member, tapi aku bisa dibalik layar membantu JKT48 bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.